Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Bapak Ibu Biasanya dilaksanakan di sekolah ya Udah 2 titik ya Di sekolah dan hari ini disimpan disini Agar Tempatnya lebih Lebih apa ya Mungkin lebih Gampang Kang Rijal memanagenya Dan sengaja disini Biar nanti melihat Apa yang bisa dilihat Ada Turing Garden gak? Ada besok ya Besok dibawa kesana tuh Gimana sih cara bikin Saluran air Bagaimana sih cara membuat Saluran air yang sesuai dengan Kaedah-kaedah lingkungan gitu ya Bagaimana cara bikin Nanam tanaman Buang air limbah Begitu ya Karena saya yakin di IHT yang dulu gak sampai ke itu ya Gak sampai ke sana Jadi biar nanti bisa lihat Cara bikin saluran air Bagaimana gitu ya Jadi nanti bisa dipraktekin Karena Sebenernya kalau udah tahu ilmunya Mudah Bikin nanti Resapan air Juga bisa Dilihat Jadi nanti kalau bikin kolam Gak kayak bikin kolam renang lagi Walaupun itu udah bagus nanti Gitu ya Nah ini Bapak Ibu Sekolah-sekolah model ini Bagi saya harus menjadi Miniatur Maka yang disebut Apa Nanti yang Bapak Ibu pelajarin Tentang 12 prinsip Hal makutul Harus mulai nampak disitu Maka itu dipegang yang 12 itu Dilaksanakan Dalam mewujudkan struktur lingkungan Ya Jadi Sekolah model ini Akan kelihatan dari apa Dari struktur lingkungannya Akan kelihatan Kemudian apa Yang kedua Struktur kurikulum Struktur kurikulumnya Udah mulai kelihatan juga Nah Kita Di Purwakarta itu kan Sudah menerapkan kurikulum mereka Struktur kurikulum mereka itu Apa aja Struktur kurikulumnya Maka struktur kurikulum TDBA Dalam kurikulum mereka itu Sudah masuk di tiga ini Yang tiga ini harus ada di sekolah itu Jadi TDBA nya Di sekolah model harus Dimasukkan ke dalam Tiga struktur kurikulum merdeka Satu Intrakurikuler Maka pelajaran-pelajaran Di sekolah model itu Harus terdepan Bahasa Indonesia nya Udah bahasa Indonesia TDBA Bahasa Inggris nya Bahasa Sundanya Matematikanya Biologinya harus sudah Terinsersi Terintegrasi dengan Program tatanin di Balai Atikan Di intrakurikulernya Udah tergambar Jadi kalau Ngobrolin Pelajaran Bahasa Indonesia Bikin Tereksprosedur Bikin aja Itu Menceritakan tentang Cara bikin komposter Cara bikin kompos Biologinya juga sama Terintegrasi dengan Yang kayak gitu Menceritakan tentang itu Itu di Struktur kurikulum Khususnya di Struktur Intrakurikuler Kemudian masuk kedua Ke P Lima Struktur kurikulum merdeka itu Ada tiga Yang kedua itu P5 Maka P5 nya sudah berbasis TDBA Ambil Beberapa Gaya hidup berkelanjutan Masuk Tuh Tidak Di TDBA itu Apalagi Kearifan lokal masuk Masuk Di TDBA Apalagi Kewirausahaan Masuk Maka Integrasikan dengan itu Yang ketiga Struktur kurikulumnya Di ekstra Kurikuler Maka saya minta Di sekolah-sekolah Model TDBA Harus sudah terbentuk Setruk Apa Ex-school TDBA Walaupun Juklik Juknisnya Masih kita rancang Tapi minimal Embryonya sudah dibikin Nanti tinggal penyesuaian Disesuaikan Ada Ex-school TDBA Namanya terserah lah Yang jelas disitu TDBA orientasinya Untuk Mengembangkan Tiga kesadaran kita Nah tiga struktur ini Harus Di Wujudkan Di sekolah Model kita Bukan kegiatan Gaya-gayaan Ini adalah Kegiatan Membangun Kebudayaan Membudayakan Membudayakan Nilai Di sekolah-sekolah Karena Ini harus hidup Sesuatu yang menjadi Kebiasaan Sesuatu yang menjadi Perilaku Kebudayaan Ekosistem Di sekolah Tapi saya juga Nitip Sekolah-sekolah ini Yang tiga struktur itu Jangan kemudian Program kita Tereduksi Nah saya ingin Bahwa ini menjadi Kegiatan Berkelanjutan Terus Terus Jadi Bukan TDBA-nya kelihatan Kalau mau ada panen karya Oh ini Ini Gitu Proses yang benar Akan menghasilkan Hasil yang Gitu Jadi Biasakan itu Mulai Makanya Masukin Di dalam Pembelajaran Masukin Di dalam Pembelajaran Ini Yang ingin Saya Sampaikan Bahwa Bapak Ibu juga Tidak usah Bingung Kayak Misalnya Ini Purwakal Tau Loh Bapisan Programnya Kegiatannya Ada Disiplin Saya Saya Lagi Nenamin Program Tatanen Di Balai Atikan Oh Apresiasinya Malah Pendidikan Anti Korupsi Itulah Lingkaran Kita Membuktikan Bahwa Gerakan Tatanen Di Balai Atikan Itu Nilai Itu Bisa menjadi Pendidikan Anti Korupsi Itu Bisa menjadi Sekolah Ramah Anak Karena Sekolah Ramah Anak Membutuhkan Struktur Lingkungan Yang Sehat Yang Hijau Yang Asri Yang Banyak Oksigennya Yang Sampahnya Gak Dibuang Dimana Mana Yang Sampahnya Bisa Didaur Ulang Yang Sampahnya Bisa Menjadi Narasi Gitu Itu Sekolah Ramah Anak Pendidikan Agama Dan Keagamaan Bisa Masuk Disitu Bisa Silahkan Pendidikan Agama Dan Keagamanya Masuk Pada Cara Bersyukur Itulah Kesadaran Lingkungan Yang Kita Tumbuh Pendidikan Agama Dan Keagamaan Cari Hadis Hadisnya Cari Surat Itulah Nilai Disitu Jadi Gak Usah Bingung Program Menjadi Hiji Gelir Itu Baju Saya Minta Sekolah Model Ini Sekolah Model TDBA Ini Menjadi Sekolah Sekolah Yang Melompati Sekolah Sekolah Penggerak Yang Diprogram Kementerian Sekolah Penggerak Itu Akan Tercermin Dari Indikator Ada Empat Ya Ada Empat Kan Indikator Variable Yang Dipenuhikan Satu Peningkatan Kapasitas SDM Maka Sekolah Model Ini Di TDBA Tingkatin Kapasitas Sumberdaya Manusianya Terus Belah Pelajarin Di Sekolah Model TDBA Belum Diajari Tentang Landscaping Pelajari Landscaping Undang Yang Bisa Bikin Bapak Ibu Itu Menjadi Team Learning Menjadi Tim Pembelajar Yang Sudah Tahu Kasih Tahu Temennya Ini Kan Cuman 11 Persekolah Kan Sekolahnya Ada 30 Orang Maka Yang 11 Ini Harus Nanti Datang Kesana Ngajarin Temen Temen Yang Tidak Ikut Bikin Team Learning Untuk Semua Hal Bahwa Bapak Yang Sudah Kasih Tahu Temen Temen Yang Belum Tahu Itu Gunakan Kesempatan Itu Untuk Meningkatan Kepasitas Yang Sekolah Biasa Yang Bukan Sekolah Penggerakan Ada Bus Reguler Gunakan Karena Peningkatan Kapasitas Itu Penting Nanti Temen Temennya Yang Belum Bisa Bikin Media Digital Ajarin Team Learning Jadi Biar Semuanya Bisa Bangkit Bisa Bergerak Jangan Ini Bisa Ini Bisa Ini Bisa Kemana Mana Ini Ngetedoy Dini Tidak Tahu Apa Nah Kepala Sekolah Yang Baik Kepala Sekolah Yang Kesemuanya Kesemua Gurunya Kesemua Staffnya Yang Kedua Itu Paradigma Baru Pembelajaran Maka Apa Maka Itu Struktur Kurikulumnya Itu Tadi Integrasikan Dengan Program Kita Itu Nanti Pembelajar Bahasa Indonesia Udah Belajar Cara Gimana Di Lingkungan Gitu Udah Terintegrasi Dengan Digitalisasi Terintegrasi Dengan Literasi Saya Pengen Apa Yang Menjadi Proses Bapak Ibu Semuanya Di Program Tata Yang Dibalatikan Di Program Kita Yang Lima Itu Itu Bisa Diliterasikan Kedalam Digitalisasi Sekolah Literasi Digital Di Sekolah Pembelajarannya Harus Mulai Atraktif Itu Siswa Senang Belajar Kayak Gitu Itu Maka Dari Situ Tarik Ini Pelajaran Apa Yang Bisa Dimasukin Kesini Gitu Aja Maka Nanti Bersatulah Guru Bahasa Indonesia IPS Prakarya IT Satu Lagi IPA Masuklah Dalam Satu Pembelajaran Satu Hari Bikin Sirup Rosela Kolaboratif Didekatin Dengan Lima Mata Pelajaran Itulah Paradigma Pembelajaran Baru Itulah Kurikulum Merdeka Yang Hari Ini Diingini Oleh Kementerian Itulah Struktur Kurikulum Kita Struktur Kurikulum Merdeka Struktur Kurikulum Di TDBA Sebenarnya Sudah Ada Di Kepala Kita Semuanya Cuman Kadangkala Kita Itu Guru Bapak Ibu Kepala Sekolah Kadangkala Terpola Kita Pembelajaran IPA Harus Kayak Gini IPS Harus Kayak Gini Tujuan Pembelajarannya Siswanya Menghadap Jangan Itu Model Model Pembelajaran Lama Gunakan Paradigma Baru Pembelajaran Kita Yang Terkoneksi Antara Mata Pelajaran Anak Anak Tidak Harus Belajar Di Kelas Bisa Belajar Di Kebun Bisa Belajar Di Sungai Bisa Belajar Di Mana Mana Satu Hari Bisa Dihabiskan Untuk Satu Pengalaman Belajar Yang Bisa Didekati Dengan Berbagai Macam Mata Pelajaran Iturah Kulikuru Merdeka Yang Ketiga Itu Digitalisasi Sekolah Maka Apa Mulai Bapak Ibu Guru Di Sekolah Model TDBA Ini Di Sekolah Penggerak Contoh Sekolah Penggerak Saya Akan Berbahagia Apabila Sekolah Model Ini Bisa Melompasi Apa Yang Dicapai Oleh Sekolah Penggerak Sekolah Penggerak Itu Dia Bisa Bergerak Karena Dikasih Bos Ginerja Karena Dia Dilatih Coba Bayangkan Kalau Sekolah Model Ini Menerapkan Itu Bisa Loncat Melewati Sekolah Penggerak Itu Yang Luar Biasa Kalau Sekolah Penggerak Bergerak Itu Udah Biasa Karena Dimodalin Dilatih Diseleksi Tapi Sekolah Model Dengan Empat Indikator Itu Tadi Dia Udah Bisa Melakukan Maka Ini Yang Luar Biasa Buat Saya Nah Ini Yang Saya Inginkan Jadi Digitalis Sekolah Mulai Nanti Bapak Ibu Gurunya Akun Belajar ID Mulai Dimanfaatin Untuk Pembelajaran Anak Anak Sudah Mulai Nanti Akun Belajar ID Dimanfaatin Dalam Paradigma Baru Pembelajaran Nyimpen Portfolio Pembelajaran Di Google Doc Gitu Yang Keempat Penterjaran Berbasis Data Jadi Mulai Bapak Ibu Ngariung Di sekolah Penggerak Di sekolah Model Teribak Ini Ngariung Buka Download Explore Gitu Dianalisis Nanti Apa Rekomendasi Berkenaan Dengan Sekolah Bapak Ibu Numerasi Literasi Atau Lingkungan Belajarnya Literasinya Mulai Diintegrasikan Tuh Dengan Lima Bunga Karakter Kita Dengan TDBA Literasinya Mulai Disitu Anak Anak Mulai Bikin Tekst Prosedur Mulai Bikin Narasi Pakai Scan Barcode Timpen Disitu Disini Sudah Dipraktikan Oleh Kang Rijal Di Cafe Itu Bapak Ibu Bisa Lihat Scan Barcode Itu Ada Apa Ada Nama Cafe Apa Ini Sistem Irigasinya Apa Bioswell Itu Apa Gitu Itu Sudah Ada Disitu Bisa Dicontoh Nanti Makanya Lihat Nanti Bunga Rosella Discan Keluar Anak Bisa Berliterasi Disitu Yang Tahu Manfaat Bunga Rosella Dari HP Nya Discan Barcode Itu Bisa Keluar Ini Apa Nama Latinya Cara Bikin Sirop Nya Gimana Keluar Semuanya Itu Literasi Digital Dan Itu Literasi Jadi Literasi Jangan Di Maknanya Sebagai Baca Panasan Di Lapang 15 Menit Ditanya Jangan Macan Nau Duka Pak Tadi Panas Pohok Mulai Dari Memanfaatkan Semua Terintegrasi Terkoneksi Semuanya HP Nya Digunakan Kelemahan Kita Pasti Anak Anak Kita Pegang HP Nggak Tahu Produktivitas Sehingga Apa Karena Prosesnya Nggak Tahu Nggak Punya Product Yang Digunakan Dari HP HP-nya Adalah Main Game Entertain Selfie Dan Sebagainya Coba Kalau Dia 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 Ajarin Cara Menggunakan Teknologi Informasi Itu Menggunakan HP Kemudian Dia Mempunyai Kreativitas Dia Mempunyai Kemahiran Membuat Agap Segala Macem Maka HP-nya Nanti Akan Digunakan Untuk Itu Ini Yang Kita Kita Inginkan Dari Sekolah Sekolah Kita Hari Ini Jadi Saya Pengen Sekolah Model Ini Memimpin Terdepan Ada Perubahan Yang Signifikan Di Struktur Lingkungan Di Struktur Kurikulum Di Struktur Program Struktur Programnya Gimana Sih Sekolah Model Tdba Sudah Struktur Kurikulumnya Masuk Di Pembelajaran Struktur Lingkungannya Kelihatan Lingkungannya Benar-benar Mencerminkan Sekolah Model Tdba Dengan Model Permakultur Kemudian Yang Ketiganya Adalah Struktur Program Maka Jelas Programnya Yang Dilakukan Di Itu Jadi Bagaimana Bapak Ibu Membuat Struktur Program Mencapai Kemajuan Sebagai Sekolah Model Tdba Dirancang Jadi Kalau Saya Ngomongin Tdba Bukan Saya Ngomongin Sekolah Bertani Di Sekolah Bukan Bukan Ngomongin Sekolah Hijau Ini Lagi Ngomongin Tentang Masa Depan Anak-anak Kita Ini Sedang Ngomongin Teknologi Informasi Ini Sedang Ngomongin Tentang Revolusi Pembelajaran Ini Sedang Ngomongin Tentang Upaya Kita Merespon Perubahan Iklim Ini Sedang Ngomongin Tentang Pendidikan Karakter Gitu Jadi Bukan Bertani Di Sekolah Program Yang Jauh Ketinggalan Jadul Gitu Ini Maksud Saya Jadi Ini Harus Saya Sampaikan Ke Bapak Ibu Biar Bapak Ibu Faham Dan Apa Dan Sekolah Modul TDBA Harus Berpihakan Anggaran Terhadap Upaya Pemenuhan Program Kita Di Sekolah TDBA Jangan Sampai Sekolah TDBA Di Arkasna Dan Bapak Ibu Harus Mempunyai Kreativitas Dan Inovasi Keterbatasan Buat Seorang Manager Buat Seorang Pemimpin Pembelajaran Keterbatasan Selalu Akan Bisa Diatasi Jika Kita Bisa Membaca Potensi Sumber Daja Manusia Nah Bapak Ibu Mudah-mudahan Pertemuan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh